PENERTIPAN LAHAN KOSONG PENERTIPAN tersebut terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Petugas kepolisian dibantu anggota TNI mengamankan sedikitnya lima orang warga yang menganggap lahan kosong tersebut sebagai tanah ulayat mereka. Kalau bisa itu polisi aparat keamanan yang ada di sini, kalau bisa itu semuanya diusir keluar dari kampung kami. Alasaknya jelas HGU nomor 171 milik PTPN 2 yang dikeluarkan oleh BPN. Kemudian saya kembali mempertanyakan bila mana ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini lahan sengketa. Aksi kekerasan yang melakukan Oknum Aparat tidak menyerupkan perjuangan masyarakat adat Sibayak Laucih untuk menuntut hak kepemilikan tanah ulayat mereka. Sejumlah bukti kepemilikan telah dipersiapkan jika kasus sengketa ini harus dibawa kerana hukum. Jadi Belanda itu menyewa kepada Sibayak Laucih. Iya, ngontrak 75 tahun. Ngontrak 75 tahun. Itu di belakang tahun berapa itu, Pak? Ada yang masih ingat nggak? Mulai kapan itu? Itu sekitar 1862. Kini masyarakat adat Sibayak Laucih menunggu kebijakan dari pemerintah sempat untuk turun tangan menyelesaikan sengketa dengan pihak PTPN 2. Karena masyarakat adat Sibayak Laucih adalah bagian dari kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia yang keberadaannya wajib diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media